Dengan paslon tentunya juga akan diagenakan saya sendiri pada saat melakukan konsolidasi pemenangan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Madiun pada tanggal 20 November yang lalu menyampaikan bahwa tentu kita paham capres kita juga sangat sibuk, agendanya juga sangat padat Tetapi senang sekali jika bisa kita sinergiskan antara waktu kampanye beliau dengan agenda kami Partai Demokrat yang mengusung beliau Ini diharapkan juga bisa membangun bukan hanya kebersamaan tapi juga akan sekemenangan Kemenangan ganda baik Pilpres maupun Pilek Tiga pesan-pesannya dari CKS tadi Mas Lai Tadi saya dari CKS, beliau sebagai orang tua Pak SBY yang saat ini juga terus memantau sekaligus juga memberikan dorongan moral kepada seluruh caleg Partai Demokrat Tentunya berharap bahwa kali ini Partai Demokrat juga punya peluang yang lebih baik daripada pemilu sebelumnya Dan itu harus disertai dengan kerja keras yang luar biasa juga Karena kita tahu setiap pemilu itu sangat kompetitif Partai-partai lain, caleg-caleg lain juga terus berusaha Tapi Demokrat juga insya Allah punya hak dan punya semangat untuk bisa menduduki kursi-kursi di parlemen nanti Beliau hanya menginginkan kita bekerja total, all out dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beretika Dan termasuk juga menjaga agar pemilu ini berjalan dengan damai, dengan demokratis Kita berharap ini bukan hanya menjadi ajang lima tahunan tapi juga menjadi pemilu yang berkualitas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih